Inilah salah satu laman media sosial Instagram yang diduga berisikan data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. Diduga bocor dan tersebar luas di Instagram, data status pemilih ini lengkap dengan nama, usia, alamat hingga nomor induk kependudukan. Hasil cek fakta, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur mengungkapkan data yang tersebar di media sosial ini memang terindikasi data dari KPU Kabupaten Cianjur, namun merupakan data pemilih tahun 2014 lalu. Bahkan data ini sudah tidak dipakai sebagai acuan data pemilih untuk pemilu yang akan datang. Meski begitu pihaknya membantah jika terjadi kebocoran data pemilih dari pihak KPU Kabupaten Cianjur, terlebih hingga tersebar luas di media sosial yang rentan dari penyalahgunaan. Berawal dari beredarnya di salah satu akun IG ya, beredar bahwa data KPU Cianjur itu bisa diakses secara bebas. Nah kemudian kita telusuri dan kita dapatkan data itu, ternyata data itu diindikasikan ya itu data KPU. Tapi memang itu data yang memang sudah lama, dari tahun 2014, jadi bukan data hari ini. Ya itu data 2014, kemudian didapatkannya dari mana? Dimungkinkan data itu didapatkan dari pengumuman ataupun payo-payo yang sebelumnya disampaikan kepada beberapa pihak atau diumumkan secara publik. Selain itu pihaknya pun menjelaskan bahwa data pemilih pada tahun 2014 lalu memang tidak menyamarkan beberapa angka terakhir dari nomor induk kependudukan. Berbeda dengan data pemilih pada 2018 lalu. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi termasuk penyalahgunaan data oleh pihak tertentu sehingga tersebar di media sosial. Selain terus melakukan pemutahiran data pemilih menghadapi pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum pun berupaya menjaga sistem data secara ketat untuk menghindari kebocoran ataupun penyalahgunaan data pemilih. Untuk menghindari kebocoran ataupun penyalahgunaan data dari aplikasi yang dimiliki saat ini, pihak KPU terus berupaya menjaganya menggunakan perangkat keamanan berlapis serta penggantian password secara berkala.